Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, ob swastiastu, namo buddhya, salam kewajikan. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat duang tahun yang ke-78 kepada Kementerian Untung dan Hak Halazi Manusia Republik Indonesia. Melalui peringatan Hari Dharma Karyadika tahun 2023 ini, saya berharap dapat menjadi kementerian yang semakin syarat dengan karya dan prestasi, mengembangkan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan barang publik yang berkualitas serta mampu menimplementasikan core value berahlak dengan baik. Salam pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Saya, Mahfud NB, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dengan sangat gembira, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RT. Saya berharap Kemenkumham dapat terus menjadi kementerian yang semakin syarat dengan prestasi, mengedepankan integritas dan profesionalisme di dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu mengimplementasikan core value berahlak dengan baik. Salam pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Saya, Pramono Anung Iwibowo, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi Kementerian Hukum dan HAM yang ke-78. Melalui peringatan Hari Dharma Karyatika 2023 ini, saya berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi kementerian yang syarat dengan prestasi yang membanggakan, mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Salam pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kepada keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-78. Selamat Hari Dharma Karyatika 2023. Terima kasih atas pengabdian dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian untuk kemajuan bangsa dan negara. Selamat berinovasi dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terus melakukan pembaruan hukum nasional untuk kemajuan Indonesia. Selamat bekerja. Pada kesempatan yang baik ini, saya berserta seluruh keluarga besar, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Pengalaman Perbatasan, dan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-78 tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjalanan panjang Kementerian Hukum dalam menunjukkan supermasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada sepuluh masyarakat telah ditunjukkan melalui dedikasi dan semangat yang dapat kita ikuti bersama. Untuk hitung melalui momentum Hari Dharma Karyadika tahun 2023 ini, saya berharap kolega Kani, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menjadi kementerian yang makin penuh dengan prestasi, serta mengedepankan integritas, profesionalisme, serta semangat inovatif dalam perasaan tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan penegak hak asasi manusia. Sekali lagi saya ucapkan, di Gahayu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salam pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada semua dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta. Selama 78 tahun, Kementerian Hukum dan HAM telah berkontribusi besar dalam pengarus utamaan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia. Bersama dengan Kementerian Luar Negeri di tengah situasi dunia yang sangat kompleks, Kementerian Hukum dan HAM terus memberikan pengayuman dan pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Kedepannya, saya percaya, melalui sinergi dan kolaborasi, Kementerian Hukum dan HAM dapat memainkan peran penting dalam diplomasi hak asasi manusia dan kemanusiaan, serta upaya pencegahan kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Selamat ulang tahun ke-78 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang luar biasa baik antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan, dengan berbagai capaian yang luar biasa, terutama dalam mendorong berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga mampu menjawab tantangan bagi perekonomian Indonesia, bagi Republik Indonesia. Undang-undang cipta kerja, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta yang terakhir undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Itu adalah pilar reformasi legislasi berbagai undang-undang yang sangat menentukan perbaikan dan reformasi struktural bagi perekonomian Indonesia. Saya menyambut baik berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang transformasi digital, yang tentu diharapkan akan mampu melayani masyarakat secara lebih baik, dapat memangkas proses birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan tentu transparansi, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat. Pada hari ini, Hari Dharma Karya Dika 2023, saya berharap Kementerian Hukum dan HAM akan terus menjadi kementerian yang mendorong reformasi hukum di Indonesia, terus mengukir prestasi, dan tentu membangun fondasi integritas dan profesionalisme yang akan memunculkan kepercayaan publik dan kehormatan terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Terus melaksanakan core value berakhlak dengan baik. Salam pasti, profesionalisme, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, terkenankan saya, Suhar Somo Narva, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengecapkan selamat uang tahun ke-78 untuk Kementerian Hukum dan Hak Azazib Manusia Republik Indonesia. Sebagai Kementerian yang diamanatkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kami mengapresiasi pencapaian yang telah diperbaik selama ini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Kementerian KUM HAM yang selama ini telah bekerjasama dan bergolaborasi serta mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Juga tahu, berbagai inovasi dan kontribusi nyata telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional di antaranya pembaharuan hukum pidana zaman kolonial melalui penesahan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bersama peringatan Hari Dharma Karyadika tahun 2023 ini, Kementerian Hukum dan HAM diharapkan akan terus menjadi mitra yang handal untuk mendorong tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Disertai transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kualitas pelayanan publik yang secara konsisten terus ditingkatkan, kami percaya Kementerian KUM HAM akan mampu dan senantiasa menjadi ujung tombak pembangunan dalam melayani masyarakat di bidang hukum dan HAM. Semoga Kementerian Hukum dan HAM dapat terus melaju untuk Indonesia laju. Saya Abdullah Zoranas, Menteri Pendai Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengucapkan selamat ulang tahun ke-78, Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia yang kini diabadikan sebagai Hari Dharma Karyadika. Setiap jengkal perjalanan sejauh 78 tahun menjadi cerminan, tekat untuk terus berjuang dan berinovasi demi keadilan hak asasi manusia dan tata hukum yang bermartabat. Mari kita berkomitmen untuk terus memajukan kualitas pelayanan dan pembangunan hukum di Indonesia. Selamat merayakan Hari Dharma Karyadika dengan semangat kebersamaan dan kebanggaan. Semoga setiap pelangkah kita selalu diiringi oleh keberkahan dan kesuksesan. Saya, Prof. Dr. H.M. Saripudin, SHMH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Dharma Karyadika yang ke-78 kepada Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 19 Agustus 2023. Melalui peringatan Hari Dharma Karyadika ke-78 ini, semoga Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia semakin syarat dengan prestasi, mengepankan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas setelah mampu mengimplementasikan korporium berakhlak dengan baik. Salam pasti, profesional, akuntabel, sinergi, kelebaran, dan inovatif. Komitmen untuk mewujudkan negara Indonesia berbasarkan atas hukum merupakan amanat UUD 1945. Konstitusi dan hukum menjadi sarana bagi terbegitnya rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Hukum merupakan panglima dan Kementerian Hukum dan HAM adalah penggawa bagi cita konstitusi dimaksud. Untuk itu di hari ulang tahun ke-78 Kementerian Hukum dan HAM perkenankan saya mendoakan sekaligus mengecapkan Selamat Hari Dharma Karyadika ke-78 bagi Kementerian Hukum dan HAM Semoga senantiasa istiklamah dalam menjaga amanah konstitusi untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Selama 78 tahun Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia terus setia mengawal penegahan hukum dan HAM Asasi Manusia di tanah air. Beragam tantangan dan rintangan berhasil diatasi dengan baik. Saya Taksamana TNI Yudho Margono Panglima Tentara Nasional Indonesia mengucapkan Selamat Hari Dharma Karyadika ke-78 Semoga Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mengimplementasikan core value beraklak dengan baik. Dirka Hayu Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia Salam Pasti Profesional Akutabel Sinergi Transparan dan Inovatif Saya Bulhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 kepada Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia dengan momentum peringatan Hari Dharma Karyadika tahun 2023 Semoga Kementerian Hukum menjadi institusi yang dapat mengimplementasikan core value ASN beraklak dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam masukkan tugas yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas Salam Pasti Profesional Akutabel Energi Transparan dan Inovatif Saya Petrus Reinhardt Gelose Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Melalui peringatan HDKD 2023 ini saya berharap Kemenkumham dapat menjadi Kementerian yang semakin syarat dengan prestasi mengedepankan mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu mengimplementasikan core value berakhlak dengan baik Salam Pasti Profesional Akutabel Sinergi Transparan dan Inovatif Saya Fili Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia beserta Segenap Pimpinan dan Insan KPK mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kementerian Hukum Natham yang ke-78 Temanya adalah Hari Dharma Karyadika Tentu tema ini bermakna bahwa setiap manusia diberikan kelebihan untuk melakukan tugas sesuai dengan kewajiban dan menyingtinggi kebenaran Tentulah tema ini akan mengelhami segenap Insan Kementerian Hukum dan Hal Zasi Manusia Republik Indonesia Kami segenap Insan KPK mengucapkan sukses selalu kepada KUM HAM Republik Indonesia KUM HAM Pasti Profesional Akuntabel Sinergi Transparan dan Inovatif Tentulah KUM HAM Pasti Bebas dari praktik-praktik korupsi Sakses selalu kepada Insan KUM HAM Selamat Hari Dharma Karyadika ke-78 Sudah 78 tahun Kementerian Hukum dan Nahasasi Manusia Republik Indonesia berperan penting di dalam mengembangkan sistem hukum nasional pembentukan hukum nasional dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara Dedikasi yang berkelanjutan berkesinambungan akan memperkokoh sinergi hukum nasional sebagai pilar utama negara hukum nasional Indonesia Atas nama keluarga besar Ombudsman Republik Indonesia Saya Mohamad Najih Ketua mengucapkan Dirgahayu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ke-78 Semoga Kementerian Hukum dan HAM terus berjaya dalam dan pasti profesional akutabel bersinergi transparan dan inovatif Saya Don Yusiantoro Ketua Komisi Informasi Kusat Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun yang ke-78 kepada Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Kemenkumham RI Melalui Peringatan Hari Dharma Karya Dibka 2023 ini Kemenkumham RI dapat menjadi Kementerian yang semakin syarat dengan prestasi Mendepankan Indekritas dan Profesionalisme Melaksanakan Pelayanan Informasi Pugrik yang berkualitas dan mengimplementasikan Core Value berakhlak dengan lebih baik lagi Salam Pasti Profesional Akuntabel Sinergi Transparasi dan inovatif Saya Muhammad Iqbal Direktur Institusional Banking BNI mengucapkan Selamat Hari Ke-78 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Melalui peringatan HDKD 2023 ini Kemenkumham dapat menjadi Kementerian yang semakin syarat dengan prestasi Mengedepankan Integritas dan Profesionalisme Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik yang berkualitas Dan Mampu Mengimplementasikan Core Value berakhlak dengan baik Salam Pasti Profesional Akuntabel Sinergi Transparan dan Memang Saya Agus Norsanto Direktur Bisnis Nussel dan Kelebanggaan Bank BRI Serta Seluruh Direksi dan Komisaris Bank BRI Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Ketujuh Delapan Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Di Momentum Ulang Tahun Ini BRI Berkomitmen Untuk Terus Mendukung Kemen Hukum HAM Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Melalui Layanan Perbankan Yang Terbaik Dan Terus Bersinergi Menyukseskan Program Kerja Kemen Hukum Selamat Dan Sukses Kepada Seluruh Keluarga Besar Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kemen Hukum HAM Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju Harapan Kami Kemen KUM HAM Dapat Menjadi Kementerian Yang Semakin Sarat Dan Prestasi Mengedepankan Integritas Dan Profesionalisme Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dirga Hayu Ke 78 Kemen KUM HAM Semoga Kemen KUM HAM Sebagai Salah Satu SOKO Guru Negara Indonesia Tercinta Ini Dapat Terus Berkiprah Dan Terus Menjadi SOKO Guru Sampai Akhir Hayat Dirga Hayu Kemen KUM HAM Yang Ke 78 Saya Heri Gunardi Direktur Utama PT Bangsaria Indonesia TBK Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ke 78 Kepada Kementerian Hukum Dan Pak Asasi Manusia Republik Indonesia Semoga Kemen KUM HAM Senantiasa Mengedepankan Integritas Dan Profesionalisme Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Serta Terus Berinovasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sukses Selalu Kemen KUM HAM Salam Pasti Profesional Contable Synergy Transparan Dan Inovatif Terus Vilsein �� Jalаться otto Jal js Jalin use Jal 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 Croisant